Warga di Kalurahan Banyu Soco, Kapanewan Pelayan Kabupaten Gunung Kidul menyemut di lapangan setempat untuk menyambut kedatangan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto pada Senin 3 Juni 2024 pagi. Saat itu, Prabowo dijadwalkan datang untuk meninjau proyek pengairan yang dilaksanakan Universitas Pertahanan. Adapun, Prabowo tiba di lapangan Keridabuana Banyu Soco dengan menggunakan helikopter sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Dia kemudian beralih menggunakan mobil dinas berwarna putih. Dari mobil dinas tersebut, Prabowo menyempatkan untuk bersalaman dengan warga sekitar. Dia juga membagikan kaos bertuliskan Indonesia kuat, adil, makmur, terus maju dengan siluet bergambar Prabowo. Sepanjang perjalanan dari lapangan hingga lokasi acara, Prabowo berdiri dan menyapa melalui sanruh mobil dinasnya. Dia menyapa warga dan para pelajar yang menyemut di sepanjang perjalanan. Adapun, setelah melaksanakan agenda peresmian proyek pengairan, Prabowo kembali bertolak dari lapangan yang sama menggunakan helikopter. Sebagai informasi, Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Supianto meninjau proyek perairan Universitas Pertahanan di Padukuhan Ketangi, Kelurahan Banyu Soco, Kapanewan Pelayan Kabupaten Gunung Kidul pada Senin 3 Juni 2024 ini. Dalam kunjungan tersebut, Menhan Prabowo turut didampingi Rektor Unhan, Lajan TNI Joni Mahroza dan Bipati Gunung Kidul Sunaryanta. Melalui proyek pengairan tersebut, Prabowo berharap agar produktivitas pertanian di Gunung Kidul bisa meningkat, terutama karena faktor ketersediaan pengairan untuk lahan pertanian bisa tercukupi. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!